Informasi lainnya, fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Seorang saksi mengaku terdakwa kuat maruf menitipkan dua bilah pisau sebagai antisipasi jika Brigadir J berontak saat akan ditembak. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat mengungkap fakta baru. Pisau dan apa tadi? Hato yang boleh, hati kecil. Pisau ya? Si kuat ya, boleh lihat ya. Saksi Prayogi Iktara Wikaton, Ajudan sekaligus sopir Ferdi Sambu, mengaku dititipi pisau oleh terdakwa kuat maruf tak lama setelah Brigadir J tewas ditembak. Saya lupa yang mulai tapi kurang lebih seperti ini. Kecil. Dua bilah itu ya? Dua bilah. Terungkap, kuat menyiapkan pisau itu sebagai antisipasi jika Yosua berontak saat akan ditembak. Sementara itu, terdakwa lain Riki Rizal membantah kesaksian mantan Ajudan Ferdi Sambu, Deden Miftahul Hak, yang menyebut Riki Mondar Mandir kebingungan, sesaat setelah Yosua ditembak. Riki justru mengaku kaget. Ketemu Deden itu, saya memang terlihat Mondar Mandir itu karena saya dalam keadaan kaget, bingung atas kejadian yang baru saya terjadi. Jadi saya tidak tahu harus berbuat apa, setelah itu bukan saya mencari sesuatu yang mau dicin. Riki Rizal didakwa pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat bersama Ferdi Sambu, Barada Richard Eliezer, Putri Cendrawati, dan Kuat Maruf, dan terancam hukuman mati. Tim Liputan MSTV melaporkan dari Jakarta. Tim Liputan MSTV melaporkan dari Jakarta.